Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ketemu lagi di channel youtube Dapur Mancing Yang mengupas real-real murah, keren ya Murah tapi asik gitu kong Bekelas lah ya Bekelas lumayan Ini ada kong Barlan yang kemarin habis ulang tahun ya Abis Komedi juga kemarin baru ulang tahun Kameramennya juga mau nikah dikit lagi Ayo doain aja ya Nanti seserahan kita nyumbang apa jeruk nipis kio Oke Kali ini saya mencoba untuk Membongkar sebuah real Yang menurut saya ini seru Seru ya, seru-seru Dalam arti kata serunya gini Real ini Ya buka aja dulu deh Apa namanya bos? Yukon Latte Kayak pernah gitu ya Yukon Latte Lo gak pernah denger kan merek Yukon Ya kan? Itu gak pernah Kalau kuguma udah banyak ya kan Daido udah tau Terus apalagi refrox segala macem Sihak apa segala macem Smart Angler ya Cibi-cibi Cibi-cibi Terus apa Xori ya Real-real murah kayak macam Xori Terus Daido terus apalagi itu banyak lah pokoknya ya Ini ada lagi nih? Yukon Latte Yukon Latte Barang baru deh ya Yukon Lu nemu aja lu Kalau gue ingetnya Vanila Latte itu enak tuh Minumannya Yukon Latte kita buka dulu nih Tuh Oke ya Iya Anjir Aja liat 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 disini Kayak yang gitu kok Ntar dulu Makanya gue pengen bongkar seru Liat 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 Hampir sama ya Liat adri bodi bodinya ya warnanya Yukon Latte Kayak real anu Ntar gue kasih pertanyaan sama lu orang berdua Oh gitu Liat ya Yukon Latte tuh Ini juga udah screw in Power handle Oh screw in power handle ya Tuh seperti ini Ya Kayak pernah ngeliat pernah ngebongkar Oke Udah ya Nah Yukon Latte ini Pas tadi gue belanja Mirip gitu Mirip sama apa? Ntar dulu Ya Ya Mirip sama apa? Kayaknya sih kayak Dedo 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 Demos Demos bener Demos ya Demos ya Cuman Spoolnya beda Makanya kemaren kan gue bilang Kadang-kadang real body sama Spool beda Orang udah gak bisa Gak bisa nyiriin Ya kan? Tapi kalo spoolnya Dibedain gitu Bodinya sama nih udah gak bisa nyiriin Tapi kalo misalnya spoolnya sama Bodinya beda Orang langsung bilang Oh itu sama Contoh kayak kemaren Real Maguro Hopper Sama Si Nike Si Nike Seperti itu Ya Nah ini Karena dia punya Spoolnya ini Spool kita anggap tuh di real tuh spool tuh muka Mukanya dia Wajah Wajah Tampang Tampang Spoolnya beda Tapi body sama Orang gak liat ini Hmm Nah ini kalo ini Memang betul Tadi dibilang mirip Deido Tapi Deido Deimos Tapi Deimos yang lama Oh Bukan yang Pro Series Bukan yang Pro Series Kalo Pro Series itu Dia kan bahannya sudah Karbon ya Karbon Yang lain lah ya Gue juga udah abis nuh Iya Stok abis ya? Abis lah Ya untuk membuktikannya Kita buka Deido Deimos Tapi ini yang Pro Series yang gue punya Pro Series ya? Nah Mungkin kalo ada temen-temen yang nyari Produk Deimos yang lama ya Karena gak nemu-nemu kemana-mana Ya mungkin ini bisa menjadi Solusi Solusi Alternatif Karena Tadaaa Jeng 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 Hehehehe Sama coy Sama coy Sama coy Iya Sama ya Dari Handle-handle nya Handle persis sama Bersis sama Body ya Sama semuanya Cuman memang beda di Di rotor sama di Coba Nung Dilihat kesini Oke Maju kameramen Maju Jangan di situ Terus Lihat Lihat tuh Ya Cuman bedanya dia di rotornya ya Kalau rotor Deimos tuh udah begini Ya Tapi sama kayak Deimos lama sih sebenernya ini Deimos yang sebelum Pro Series Kalau ini udah 11-12 sama Sebelas-12 lagi Udah Sama ya Oke ya Tuh Tuh Ya kalau ini kan Pro Series Bodinya karbon Ya harga juga beda Harga ini udah 300 lebih ya kan Ini harganya sekitar Dua ratus Dua ratus Dua puluh sampai 250 orang Juga Oh Murah dong cuy Murah Ya sama kayak Dedo Dedo Deimos yang lama Terjangkau lah ya Makanya sekarang Gue pengen bongkar dalemannya nih Kayak gimana Yang mana nih Yukon Yoi Langsung Langsung Bongkar Demosnya taruh dulu Ya kan Lu seneng Bongkar sih bos Ini kan real Apa ya Yukon Latte ini Gue bisa bilang Baru dateng Baru masuk di pasaran Terus gue lihat Kok mirip gitu Harga Oh lebih murah Seperti itu Tapi memang bodinya beda lah ya Kalau dia kan udah karbon Bagus ya Bagus ya Bagus Kita buka dulu ininya Spoolnya Eh sepul Apa namanya Ini Power handle Spoolin power handle Oke kita Kedepanin aja Bisa kedepan lagi Biar jelas Nah Handle juga keren ya kok ini Ya sama persis Nah ini sama persis ya Ini Belum Belum SWC Ya maklum harga segitu Tapi Ya lumayan Sama lah kayak Demos yang lama Iya Sama kayak Demos yang lama Ini bagian DW DW Tau nggak DW Bukan tuh Dragwasser Ini base nya Mungkin udah ya sama Sama lah ya Sama lah ya Sama ya Real-real yang biasa Ini nanti kita tes drag juga Eh Kita coba di bagian ininya Apakah sudah Bile Spring Bel-Arm 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 Nah Ini sudah besi Spring guide nya sudah besi Terus Terus Ya itu kan udah kelihatan Itunya apa Pair nya Pair spiral Bukan Pair peniti Nah Ini udah logam Nah ini di bagian Babet ya Udah logam Di bagian land roller Apakah terdapat wall bearing Bayang Bal-Baring Ayas Tapi dia menggunakan aluminum Dasarnya Sehingga Tidak Korosi deh Kalau kayak gini Ya Kalau pakai ball bearing kadang-kadang bearingnya suka macet Karena korosi Korosi Kalau kayak gini Ya tinggal kasih minyak ini tebal kalau dirawat mau bu aku saja ini kita buka sama sih kayak Dimos yang pertama sama ya oke nanti kita tes kekerasannya ini bagian rotor juga sepertinya memang kita manti tes tes tarik tes tarik sampai berapa kilo pengen tau iya kan kekuatannya ketahanan ketahanan dia punya plastiknya itu loh kalau baru 3 kilo sudah patah kan wassalam oh ais 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 kadangkala orang tuh berpikirnya yang mau ketauan belum SW ya masih banyak harus banyak di iniin di apa namanya dirawat lah di pelumas ini kalau abis pakai di ini dilumasin lagi jangan mau makanya doang ya tetap aja kalau buat empang jangan juga mau makanya doang harus dirawat biar cakep dipakai doang kagak-kagak didandanin gimana ini kan burukan dong burukan lah ini udah kita copotin ingat ya teman-teman kalau ada masalah di bagian pengunci ini biasanya pairnya lepas nih atau kendor ya atau kendor oke ini sudah ketemu udah cuma ada satu bearing disini ini standar ya bearing-bearing standar itu ada dua ring harus tapi lumayan harganya juga kan cuma 200 200 220-250 sama tuh stainless sama semua sama lah ya ginanya sih kuningan ya kuningan bukan hijauan 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 oke apa yang hijauan oke sekarang kita bongkar di gir dalam gir dalamnya apa namanya kok apa namanya ya específic coba lo bilang ASEAN singkatan dari apa ya asosiasi 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 Dulu jaman sekolah Singkatan dari ASEAN adalah Association Association Meluti dimonyong-monyongin Sweh lo Coba kalau kerjaan orang gampang Tanya aja singkatan dari ASEAN Lu udah belabah kan Belabah kan Association South Asian Nation Susah Shashun 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 Makan P.I.M Makan P.I.M Aduh 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 Inilah makanya kita terkadang Sama yang hal-hal kayak gini tuh Seru ya Jadi gue kayak udah familiar banget Buka ini ya Karena memang secara Ini sama ya Oke mas bos Terus kita akan buka Apa ada di dalamnya Tau kan Sama kan Gear-girnya juga Tapi gue demen dari Bodinya nih Kayaknya bodi keras nih Ya kelihatan ya Bodi keras ya Bodinya bodi keras Nah ini udah Dia udah pake Semacam tiang disini Tiang? Tiang penyangga Apa tuh bos? Sama Sama persis kayak Dimos yang pertama itu Sama Dimos yang Pro Series juga sama Ini sudah menggunakan Tiang penyangga Bertujuan untuk Oskillation slider Apa? Sue Sue Lo kalau itu jangan ngomong itu Gue bingung bahasanya Gue sih bisa Cuman susah ngucapin ya Libet-libet Oskillation slider Udah statu aja bilang Oke oke Sini license slidernya ini Jadi lebih stabil Karena sudah ada tiang disini Tiang Tiang Keren lagi sih Kalau tiang penyangganya itu Dikasih dua Jadi lebih stabil lagi Lebih stabil lagi Ya wajar lah Kok Wah Wajar Wajar ya Kok ini ada bearing lagi Di tengah situ Kok Dia menggunakan Balbearing lagi Di bagian sini Sama kayak kemarin Dimos gue bongkar kok Sama ya Persis Ya bedanya Cuman beda merek Ya Sump Wish Manser Mansernya lumayan Terus disini ada Apa namanya nih Sepatu Sepatu Oskillation slider Sese Sese Keder Ini bagian Ini apa namanya Sese Gear Apa Oskillation gear Ya sudah Selalu ada Selalu ada Oh iya Di sini Biasanya ada Biret tuh Ada gak Apa Baring Di dalam Keliatan gak Baringnya Dalam ini Ada ya Nah Keliatannya Ada Baringnya Baringnya Apakah permanen Apakah permanen Apakah permanen Ada keras Bukanya Pake coin Sepertinya Punya coin To the red Sini Koin 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 Nah Pus 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 Biring lagi Disini Ada Ada Biring lagi Disini Ada Ada Jadi Totalnya Ada 5 Secara Keseluruhan Ini memang Bisa dikatakan Kembarannya Deimos Ya Yukon Latte Ini Deimos yang lama Bukan Deimos yang Pro series Kalau pro series Bodah 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 Bodinya Bodinya Sudah Karbon Dan Balberingnya Pun Udah Ada 10 Bodision Kita Kita Coba Kekuatan Dari Bahan Materialnya Ini Pertama Bahan Plastiknya Dulu Bahan Plastiknya Ada Kita Lihat Tusuk 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 Eh Kok Kagak Bisa Ngehold Bentar 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 Iya Itu 76 Keras 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 Dengan Harga 100 Itu Dia Menjaga Ini Ini Ya Dia Bener Bener Kualitas Kualitas Itu Di Atas Rata Dimainin Disini Keren Kalau Kita Mancing Lagi Dapat ikan Gede Tarik Narik Sininya Patah Bahasanya Tidak 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 Emosi Bos Waktu itu Kan Gak Pernah Jangan Ngomong Bangsat 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 Pernah Di Daerah Sana Tupri Yuk Dapat ikan Gede Patah Disitu Aduh Bogo Banting Sekalian Nah Kita Coba Gearnya Gearnya Sama Persis Sama Kaya Punya Demos Sama Demos Kalau Enggak Percaya Lihat Aja Yang Demos Sama Maaf Teman Teman Tadi Saya Gede Emosi Sedikit Lumayan Gak Dalam Asik Ntar Kalau Udah Punya Ident Tor Ya Eh Udah Punya Mesin Ya Alat Ukurnya Skala Rockwell Baru Ya Gak Dalam Ya Kuat Ya Oke Itu Aja Terus Kita Ukur Dia Punya Diameter Gear Diameter Dia Rasionya 521 Tuh 3 cm Itu 3 cm Terus Ketebalan Gear Ini Bisa Masuk Kedalam Ketebalan Gear Kita Masuk Kedalam Karena Gede Kita Bisa Masuk Kedalam Ini Gede Gede Bisa Dimasuk Berasa Mulai DPA Tuh Tuh Gede Kena Oke 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 Dapat Dapat Ya Dapat Jadi Ketebalan Gearnya Itu 2 2,82 Hampir 3 Min Ini Keren Ketebalan Gearnya Bisa Dilihat Kita Ketebalan Langsung Keren Harga Segitu Cuman Bagus 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 Dia Punya Bahan Material Klasik Cakep Gearnya Ini Pakai Gear 14 Eh Gear 5 Mili Seperti Itu Kesimpulan Oke Tadi Teman Teman Udah Lihat Semua Dalam Mendalam Dia Dia Punya Gearnya Memang Hampir 11 12 Dengan Deimos Cuman Kalau Ini Deimos Lama Dimos Yang Pertama Kali Keluar Bukan Pro Series Kalau Pro Series Lebih Bagus Lagi Jadi Mungkin Bisa Menjadi Alternatif Bagi Teman Teman Yang Gak Kebagian Kemarin Deimos Deimos Yang Lama Ya Mungkin Ini Bisa Jadi Alternatif Solusi Buat Harga Terjangkau Harga Terjangkau Harganya Ukuran 3.000 Itu Sekitar 22 Sampai 220 Sampai 250 Tergantung Toko Yang Jual Kalau Tokonya Bosnya Mau cepet Pegi Nek Haji Dia Jual 450 Rebu Mau Cepet Pegi Nek Haji 450 Rebu Dia Jualnya Oke Teman Teman Penasaran Gimana Kekuatan Dari Bahannya Ini Saya Jelaskan Sekali Lagi Kita Ngetes Drug Itu Adalah Sekaligus Ngetes Kekuatan Dari T Kekuatan Dari Plastik Kekuatan Dari Mind Shave Kekuatan Dari Oscillation Slidernya Biasanya Kalau Misalnya Kita Tarik Sampai Keras Biasanya Yang Kalah Disini Atau Disini Atau Bisa Disini Patah Bisa Juga Di Bagian Penguncinya Sini Patah Atau Hancur Berantakan Jadi Kita Tes Sampai Dimana Kadang Ada Orang Bilang Ngetes Tarikan Ikan Beda Memang Tarikan Ikan Beda Cuman Kalau Ditarik Sampai 20 Kilo Minimal Dapat Ikan 10 Kilo Masih Hayo Kalau Ikan Gerakan Ke Atas Makin Ringan Bos Ya Karena Ada Air Kalau Makin Lancap Dia Makin Beras Seperti Itu Lo Lagi Tarik Boleh Boleh Ya Ombaran Megangin Oke Gue tinggal Tidur Tidur Oke Kita akan Tarik 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 Boleh Boleh Ngan Nahan Gue Bergetan Oke Mas Bro Kita akan Coba Tarik Ini Kita Pakai Penang 1,1 Mili 55 Kilo Ya Mana Yang Jebol Sampai Berapa Kuat Kita Pasar Tarik Apa Ini Yukon Dipasang Kesitu Aja Duluh Dipadetin Luh Kong Dipadetin Luh Kong Oke Kita gulung Biasa Pake Kacamata Kuda Juga Belum 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 Dulu 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 Terus Terus Kone Kone Tantang Dari Nol Terus Terus Dari Nol Koma Klock Klock L prec Terusan Lepas Sekaranya Langsung Segitar Dulu Staff Kalau Sudah Bunyi Lagi Kita Kenceng Lagi Wuh m u Terus Wuh Terus Wuh Wuh Bitur Tutup O 8 Terus 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 정확 Derrek Sudah Bunyi 亡 belom-belom maksimal di lapan ya Oh kuat ya lurus aja lurus-lurus aja lurus-lurus aja hilang 10 terus-terus terus-terus iya 13 kilo masih lagi itu pintu ditutup aja takutnya tarik pintunya kunci ditarik aja ditarik mati banget dah cengen lagi nih ya oke lurus aja kok lurus-lurus kok lurus kok ya ya tadi sangka nyangkut lagi dinian terus-terus tadi 13 ya 13 luarkan tenagamu Superman ayo ayo katakan kamu jantan bisa lewat 13 enggak ayo jantan muter lagi ya oke muter lagi jadi maksimalnya dia itu nyampe 13 kilo ya katanya 13,08 13,08 main 13 kilo lu mau dragnya kenceng lu? lo pormu sininya ya? kuat kalau drag matinya lebih dari 13 kilo dia bisa tutup ini kali ya bos jedaknya dia ada jedak kadang ada reel tuh yang memang sudah settingan dragnya itu sekian ya kan? dan nggak bisa nambah lagi sekian gitu kalau lo mau drag matinya sampai lebih dari 20 kilo apa gampang tadi? lemah ya paruh kalau kurang ngeceng lelaskan ya? lelaskan ya untuk Yukon Nate keren bro 13 kilo ya dan dia tidak ngapa-ngapa itu masih enak banget barang ulai ya? barang ulai 13 kilo masih semut ya? masih semut itu plastiknya waktu keren ya plastiknya keras dia mampu sih gue rasa karena dia sama mampu untuk sampai di 20 kilo mampu kalau digesaran ikan ya sekitar segitu ya sekitar segitulah buat kita-kita di pulau Jawa sih buat teman-teman cukup seperti itu oke tidak tempuh ya sudah disaksikan ya sampai 13 kilo harga berapa sih bos? harga 220 sampai 250 kecuali kalau misalnya yang dagangnya mau cepat kaya dia bisa jual 500 ribu sahaja ya gila oke itu aja dari kami dari dapur mancing untuk tes kali ini ya Yukon Nate harga murah tapi barangnya nggak murahan keren tentunya layak bisa di koleksi Anda yang mencari atau berburu real cantik tapi murah ya itu saja selamat malam salam pemburu strike wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh josa